mati enggak dapat Hades kita bahas aja kacungnya yaitu onero onero ini karakter yang bisa nge-support dan juga untuk sedikit damage tapi gua enggak sering kalian tunggu Bull Damage kenapa karena dia jadi kacung aja untuk Hades ya di sini 2 onero ini dia adalah karakter ah ya di sini loli ini dia melayang dan dia bawa gua enggak tahu nih boneka atau boneka sih ya tebas dulu mengenai skillnya dia ikut kalian lihat di sini dia punya berapa set efek di sini dia pakai energi dan demikian adalah tipe like terus ini itu skill pertama saya akan kayak semacam lempar boneka gitu dan dia dia bakal ngasih infix cycle disini within range disini tapi masalahnya adalah kalian butuh yang namanya dreamscape dreamscape ini sebenarnya kombonya itu adalah skill 2 skill ke-1 tapi enggak semua musuh bisa ya untuk di-lock di dalam itu dipastikan kalian taruh skill keduanya itu dipas di tengah-tengah musuh biar nah semua ya ini juga ini bisa mengurangi damage yang masukin kalian selama kan berdiri di atas area nya itu jadi skill 2 skill 1 untuk kombonya nah lalu untuk skill ketiga ini tuh heal kalian heal plus damage kalau misalnya kalian tekan terus tahan dia bakal semacam charging gitu dan dia bakal ngeheal nah setelah charging kalian full dia tak meledak dan bakal deal light damage disini tergantung dari attack kalian kayak harus ngehold skill setelah lama itu ini dia bakal kayak ngecharging gitu dan itu bakal meledak nantinya lalu untuk ultimate nya dia bakal lempar boneka lagi yang bakal meledak plus bakal ngurung semua musuh yang kena di situ ada efek tambahan 20% ultimate skill charge ketika mod atau ultimate kets ultimate skill jadi sebenarnya owner itu oneroy ya lebih bagus kalau bisa kalian kumpah build sebagai support aja nah untuk full damage nya ngapain gitu ya berada hanya kacung disini kan lagi-lagi juga suka kemolor sih ya jadi ya mudah dikacungin aja disini untuk access key ini saya pakai aja yang di toko ya bakal memperpanjang serotem kalian ketika kalian nge-dodging pakai oneroy sebagai tim leader jadi pastikan adalah saya pakai oneroy ini sebagai tim leadernya kan kalau misalkan taruh di komputer dia agak ngaco terutama untuk yang skill ngecharging untuk heal skill 2 ya skill 3 ya aku misalkan pakai fungthor nya dia akan menggantikan skill kedua fairy tale is terakhir dengan guardian of dreams karena ketika guardian of dreams aktif semua karakter kalian akan mendapatkan buff untuk damage reduction nya plus inflict enemy hit with oh oke oke jadi fungthor itu lebih ke arah damage nya soalnya untuk skill kedua yang tanpa fungthor dia cuma ngasih buff aja di buff untuk mengurangin damage yang masuk ke kalian tapi kalau misalkan kalian pakai fungthor nya dia bisa ngasih damage juga yang inflict shadow damage ini ya kayak damsortan gitu ini sebenernya nggak worth it juga lu masalah sigil digilnya seperti ini ya gua tahu kalau misalkan buka dia akan rekomendikan kalian kayak gini ini enggak banget ya gua tahu kalau misalnya aku pakai ini kalian bisa meningkatkan attack nya tapi kita di sini nggak main attack karena ini ngapain pakai obelis of light nggak guna light nya disini ya bisa ngurangin light resistance tapi ini nggak guna juga karena bisa mainin di kotnya nanti nah terus dia pakai energi lagi-lagi ini ngapain ini ya nggak nggak terlalu guna skip aja ini gua tahu pasti ada yang bilang kan ini udah paling optimal kagak ya ini kagak kita ini ini udah paling optimal karena pengen dia fokus ke support aja nah untuk slot 123 itu diisi dengan Hippocratic ini ya Hippocratic ini apa Inggris meningkatkan heal efek kalian 10% dan Inggris lagi 30% ketika orang atau karakter yang kalian heal tuh darinya di bawah 40% jadi hilang gede banget dan apa pakai taruhnya di 123 karena ada efek tambahan untuk heal nih ya pilih efek tuh nah maka gue taruh di 123 ini udah paling optimal kecuali nantinya omeganya omeganya itu beda lagi 456 nya gua pakai donah jurnya bagus kenapa Inggris healing lagi yang hilangnya lebih gede ya Nah terus meningkatkan damage dari mod atau timet yang kena hidup untuk karakter yang kena heal bakal ada damage di sini Inggris DMC selama 6 detik 5% loh lumayan loh dan Inggris damage of the mod bisa sampai berapa nih maksimum 24% ya tiap aja kena heal yang sama dapat taruh 45 karena efek tambahan kalian pilih efek 5% tapi ini yang lima almanam tuh nggak bisa ya ini cuman di karet doang di sini Nah lalu kalau misalnya nanti kalian udah Omega misalkan pen fokus ke dia naikin ke Omega nah kalian bisa ganti nanti dengan faktor yang lebih oke nah kalian bisa pakai Hippocratic Outset ini di slot 12 jadi untuk yang selesai 12 kita bisa pakai ini aja ya dipakai out terus nah di slot 34 ini keren pakai aja yang ini belum ya jadi bakal mempercepat ultimate skill charge speed kalian jadi pakai ini ya untuk 34 ya 34 di sini lalu untuk 56 nya pakai si Jonah Nah itu untuk Omega ya misalkan udah ngomong-ngomong Omega sih gua baru SS lalu kotnya nah disini kotnya nih tapi gua berwati lebih suka pakai satu merah dan dua kuning karena satu merah ini bisa ah memperpanjang charge time dari solo dream di harusnya Demi sekalian akan lebih gede karena charge-nya lebih lama jadi hilihan juga harusnya lebih gede juga di satu merah dua kuning ini untuk gua ya karena kalau misalnya skill ketiga kalian full dia mereka meledak sini nah ini dia bisa meningkatkan charge kill damage its charge 75% jadi dia bisa naik 75% itu lumayan udah pasti kita pakai oneroy sama hades masalahnya yang gua nggak punya hades yang gua nggak tahu ya mau bahas atau enggak tentu hades itu susah suram banget gacanya gitu dan gua juga lagi bikin habiskan stars gua nggak tahu gimana untuk dapetin si hades ini bukan Coba cari mungkin dari story ya eh enggak story udah habis ya dari event dari event juga casualty dan juga untuk Dimensional Variable 2.0 mungkin bentar siang gua akan coba nge-push biar gua bisa gaca lagi sama tahu dapat ini bisa bikin guide-nya tapi kalau sekarang nggak bisa ya karena enggak punya karakternya ngapain bikin enggak enggak detail nanti oneroy sama hades plus satunya bisa pakai hera ya itu full bener-bener full jarak jauh semua jadi agak susah untuk nge-dowjeng kecuali kalian mainnya bar-bar untuk tim lidir kalian nanti si hera itu bisa digantikan dengan Bastet karena dia juga main shadow damage jadi sama ini dari sini bisa lihat ini Hai kontrol juga banget jadi nanti kalau misalnya kalian udah punya Bastet nanti komputernya diisi sama hades dan Bastet yang beli dia punya pakai oneroy dari sini Hai kontrol itu God alis paling bagus ya ini dari SS ini dan ini cuma karakter alo dia akan banyak sekali kata-kata yang bagus banget jadi pastikan kalian pakai aja kata-kata tanpa langsung skill 1 dia enggak bakal nge-shackle aliasnya kurung turun damage doang kan ya tapi kalau misalnya kalian pakai skill kedua dulu kayak gini ada ada semacam area gitu yang warna ungu yang dipakai kembali ke satu depan kurung ini ya cukup kurung situ lalu untuk setiap tiga tentahan juga ngelor disitu betul molor ya maka nge-heal ya pas nge-full meledak ya tetapi dari apa yang gue lihat kalian bisa lepas dan dia langsung meledak kita coba tunggu sampai 12 detiknya habisnya ini ya coba lihat ya kalau dia langsung meledak lu segera lepas molor setengah ya setengah beredak juga ya jadi enggak harus full tapi full damage akan lebih optimal dan itu ultimatenya dia tergok kayak gitu ya itu akan ngelok juga disitu kembali lalu untuk tim lainnya kalau coba pakai helaple sekimbo karena kedua teman sedo dan juga like keju masuk di sini Facebook saja kita coba yang ini jadi timnya kayak gini ya timnya kayak gini jadi main sedo sama main yang tipe like sekimbo maksud doang ya kan karena si onero bisa ngurangin yang resisten musuh seru dan like di banyak kan kamu punya hadis boleh coba ini seperti ini kalau punya juga ya Nah untuk melu-nya kalian pakai aja yang mew ini mew ini dapat ini karena bisa mendapatkan resource-res energi kalian lalu kalau pas kita nggak charging itu kan agak lama kan ya kalian ambil yang hivikor nah hivikor ini akan mengurangi 50% yang masuk ketika kalian charging jadi kita keluar ini kita pakai yang bawah satu ya Nah yang keduanya kalian bisa ambil damage kalau misalnya kalian mau ya kalian sekarang boleh ambil ini tactical assembly jadi kata-kata akan sering di adik kalian karena masalahnya enggak harusnya spam skill 2 dan healing gue ambil aja ya Kakak akan coba masuk sini jadi harusnya untuk Nela dan sekimbo ini dia nggak bakal jauh dari gua ya ya akan sering di dekat deh kalau bisa nge-spamming skill kedua sama skill ketiganya ini ya selesai sini nah diikutkan ya dia bakal ngikutin gua gua taruh situ nah bos nggak bisa disakel yang itu masalahnya kita juga bakal khusus ini ya untuk durasi dari skill kedua kan lama kan ya itu saya spamming untuk skill satunya gitu ya malam hati ya kalau selesai di atas dia ada semacam tanda kebawah itu dia eh maksudnya jadi enggak sebuah bos bisa ya sepertinya untuk bos bos yang gede doang ya kalau dulu untuk bos 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 kecil saya bisa di sekitar ini gua enggak punya hari gua nggak bisa nunjukin kalian gameplay yang full-film untuk on air itu kayak gimana bismentara bisa pakai kayak gini selamat menikmati 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 selamat menikmati